selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok partial fraction ni kita nak belajar apa? kita nak belajar terbalik eh maksudnya ni daripada 11 per 15 kita nak produce 2 ni that's the meaning of partial fraction maksudnya daripada single fraction yang kita ada kita nak pecahkan fraction tu ok farm kan maksud partial fraction tu eh kita nak pecah dia so let's say this you have this one can be simplified tu kita boleh simplify kepada yang ni kita equalize denominator kan ataupun kita buat butterfly kat sini eh ataupun kita buat butterfly kita akan dapat yang ni tapi apa maksud partial fraction ni dia bagi yang ni dia bagi yang ni so yang ni yang kita nak kena cari maksudnya kita nak perkecil dia kita nak pecah dia kepada ni dan ini boleh faham tak? kita nak buat sistem terbalik terbalik kepada butterfly tu sebelum ni kita buat butterfly untuk dapat dia tapi sekarang ni daripada dia nak ke sebelumnya boleh faham tak? ok guys boleh sir kita nak terbalikkan konsep tu ok itu sahaja maksud dia dan partial fraction ni kita ada yang kamu punya syllabus good news for your syllabus as for your syllabus involving proper fraction je proper fraction ni maksudnya yang bawah lagi besar yang bawah besar kalau you tengok ni atas constant bawah linear atas linear bawah kwadratik lagi besar yang bawah atas ada dua faktor bawah ada tiga faktor lagi banyak yang bawah so bila banyak yang bawah melibatkan proper fraction sahaja your syllabus so which is good for you lah sebabnya kalau kalau apa science student tak silap saya dia orang belajar improper fraction sekali jadi bertambah pulak kan and then guys you have three cases eh three cases linear factor layan je dulu linear factor repeating linear factor and another one is kwadratik kwadratik factor that cannot be factorized that cannot be factorized top up sikit top up sikit ok apa maksud tiga case ni alright mari kita tengok soalan terus mari kita tengok soalan terus ok take look at example number one so how to split this fraction ok to to get the partial fraction partial fraction ni maksudnya kita nak kena split fraction ni kepada dua fraction so as you can see you have 2x minus 3 divided by x plus 1 and 3x plus 2 syarat pertama bawah ni mesti factorize completely eh your denominator must be factorized completely mesti completely factorized dekat denominator ni kalau tak factorized jangan proceed dulu partial dia ok how to make it the partial fraction simply take out the linear factor one by one separated by plus kita ambil sahaja balik fraction tu dipisahkan oleh tambah ok 2x plus 1 blok dah mana 2x plus 1 x plus 1 sahajalah ada lagi saya itu salah buat takda x plus 1 and 3x plus 2 ok cuma atas ni kita akan topak a and b jangan risau kenapa huruf besar dah memang partial fraction ni dia nak guna huruf besar nak guna huruf kecil pun boleh tak ini masalah ok alright so these 2 are the unknowns that we need to obtain a dengan b ni lah yang kita nak cari ok so matlamat kita untuk pecahkan fraction tu that's the meaning of partial fraction so how to split ok guys ni saya ajar cara cepat 2x minus 3 kita ambil yang numerator sahaja so a guys a a you have one of denominator already x plus 1 apa lagi yang takde a dia kata yang ni dia ada yang dia takde 3x plus 2 kan so put 3x plus 2 ok plus plus b for b for b 3x plus 2 ada yang takde adalah x plus 1 boleh faham boleh so kita ambil apa yang dia takde a dia takde 3x plus 2 sebenarnya ni ni butterfly guys kita butterflykan dia 3x plus 2 ni akan cross naik atas dekat a yang b ni dia akan ambil x plus 1 cross naik atas ni sebenarnya dia butterfly dan kita tulis numerator equation sahaja numerator numerator sahaja so kalau yang ni saya panggil dia numerator equation sebab fokus saya nak dapatkan a dengan b sebab tu saya tak buat denominator denominator dia akan sama kiri kanan akan sama so kalau sama kita boleh potong ok alright guys so this is your reference this is the reference equation benda ni yang penting dekat sinilah nanti kita akan test nombor dia ok guys dekat sini kita akan test nombor dia kita akan pakai dulu dia punya zeros zeros ok so when x the first case i want to use for x plus 1 for x plus 1 saya nak guna negative 1 so kita guna negative 1 dulu so by using the reference equation your numerator equation substitute everything for x becomes minus 1 so 2 minus 1 minus 3 so ni akan jadi a 3x plus 2 and then plus yang belakang ni akan jadi 0 betul tak minus 1 eh ni ganti minus 1 eh tak ganti pulak minus 1 plus so this one is minus 1 ayo minus 1 plus 1 ok guys boleh tak and then calculate nombor dapat apa negative 5 so kenapa pakai negative 1 eh kenapa pakai negative 1 sebab datang daripada sini oh ok haa Fihard sebenarnya kita nak gantikan nombor apa pun boleh kenapa saya pakai negative 1 kenapa pakai negative 1 sebab yang dekat sini nanti dia akan potong dan jadi kosong nampak tak so bila potong jadi kosong B akan hilang so then we can calculate to obtain A nampak tak so kita akan berjaya dapatkan A so A tu akan dapat 5 dia dia isu benda ni hanyalah salah kiraan itu sahaja pelajar memang selalunya kalau yang dia salah pun sebab kaedah dia dapat cumanya bila dia kira tu salah tekan calculator kira tu lah negative 2 negative 3 negative 5 sebelah kiri negative 3 tambah 2 negative 1 A so B dah hilang so A sama dengan 5 jangan tersalah simbol atau sebagainya ok next macam mana kita nak dapatkan B when X apa pula kita masukkan minus 2 over 3 minus 2 over 3 betul tak ok minus 2 over 3 ok and then we substitute lah for every single X from the reference numerated equations just now reference kita sentiasa yang ni maksudnya kita kena dapatkan kita punya numerated equation numerated equation tu yang penting ok denominator dia kita abaikan sebab kiri kanan denominator sama nanti boleh potong je sebab tu tak nak tulislah alright so minus 2 over 3 minus 3 A A dah dapat kan guys A A dah dapat kan A dah dapat 5 so ganti terus 5 so yang ni 3 negative 2 per 3 sekali lagi akan potong tambah B so negative 2 per 3 tambah 1 ok so let's calculate this one will be 0 ok so what do we get next so ni minus 4 minus 9 minus 13 over 3 so belah kanan akan dapat B over 3 so B dapat negative 13 ke yang lain macam mana yang lain macam mana yang lain okey tak negative 4 negative 9 negative 13 3 tolak 2 1 per 3 B per 3 yeah 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 saya dapat B negative 13 hmm hmm okay so what does so what does it mean guys the question just now 2x minus 3 x plus 1 3x plus 2 in denominator can be split to 5 5 over x plus 1 plus negative 13 over 3x plus 2 so benda ni boleh simplify sikit 5 x plus 1 because positive negative can be simplify so becomes minus 13 over 3x plus 2 so this is the partial fraction maksudnya partial fraction tu kita nak belajar apa hari ni kita nak pecahkan pecahan yang single tadi tu kepada 2 ataupun selebihnya cara nak check macam mana cara nak check cara nak check guys ada idea cara nak check jawapan kira jawapan tu dapat tak 2x minus 3 betul cara nak check jawapan adalah how to check okay nak how to check how to check caranya adalah kita darab ni 5 darab dengan 3x tambah 2 maksudnya kita buat ni ni dengan ni tolak 13 x tambah 1 cuba kira mesti dapat 2x tolak 3 kalau dapat maksudnya betul boleh faham tak 15x tambah 10 15 15 15 tolak 3 plus 2 betul 10 tolak 13 negati 3 betul dapat 2x tolak 3 maksudnya A dengan B kita tadi betul ada apa-apa nak tanya takde takde ok guys example yang kita buat ni adalah case yang pertama case yang pertama dimana kita buat linear factor linear factor linear factor kenapa linear factor sebab dua-dua linear nampak ni linear dua-dua linear 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 ok so let's take look at example number 2 I might tengok example number 2 first step as I told you just now make sure your denominator completely factorize completely factorize so maksudnya bawah boleh jadi apa 1 tolak x 1 tambah x boleh faham tak siapa guna calculator dia tak dapat ni calculator dia akan bagi x tolak 1 x tambah 1 so hati-hati yang ni ada apa-apa nak tanya takde so what does it mean this one can be split to 1 minus x and 1 plus x 1 minus x dengan 1 plus x and then we add on a and b so a and b are the one that we need to obtain ok so kita nak substitute nombor apa dulu sorry belum substitute lagi kita mesti dapatkan kita punya reference equation numerator equation so numerator numerator sahaja kita ambil yang atas sahaja yang atas so x sama dengan a a yang atas maksudnya kita kena butterfly kan dia so 1 plus x ataupun ambil apa yang takde 1 minus x ada so kita ambil yang 1 plus x dekat a plus b b ya ok b already have 1 plus x 1 plus x dah ada so kita ambil 1 minus x for b so this is your reference equation numerator equation so based on this only that we will get the value of a and b so when x apa nak guna apa what value 1 kita guna 1 kalau kita guna 1 maksudnya kalau kita guna 1 kita akan b akan hilang sehari ok so 1 equals to a 1 plus 1 plus b 1 minus 1 so this one will be clear 0 ok so akan dapat a 1 per 2 boleh terima ok so let's calculate for the second part when x equals to what negative 1 block tak kan so ganti negative 1 a 1 minus 1 plus b 1 minus minus 1 ok so this one will be clear a tu tadi nak ganti 1 per 2 terus pun boleh tapi tak ada masalah 1 per 2 ke a ke kosong juga nanti jadi dia kan so 1 nak ganti 1 per 2 pun boleh 1 per 2 potong juga kosong so b so here you get 2 b so means that b is minus a is that ok 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 alright so what does it mean x over 1 minus x square just now which is the equation given to you the fraction given to you can be can be construct into partial fractions of half over 1 minus x plus minus half over 1 plus x boleh terima saya ganti balik je a dengan b dia and then this one can be simplified to 1 over 2 1 minus x minus 1 over 2 1 plus x so inilah dia boleh terima tak boleh yes berapa nak tanya boleh boleh yang lain macam mana boleh 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 71 orang 8 orang tadi entah ke mana dia dengar ke tidak saya buat kelas dia tak tahu saya sambung ke 10 ok ok last one ni oh yang ni mencabar sikit sebab bawah dia tu kena buat dalam bentuk ni 5x plus 1 ok 2x cube apa ok guys find any similarity between these 3 terms apa tak ada benda yang sama tak 3-3 benda kat bawah ni x x kan so then you can fact right x so the remaining part is 2x square apa dia lagi plus x minus 1 betul ya ya ok and then we proceed what do we get next fat rise fat rise dah buat apa 5x plus 1 kita syarat pertama saya kata dah tadi whatever denominator that given to you make sure you fat rise it completely first so x followed by 2x apa dia minus 1 2x minus 1 and then x plus 1 betul ya ok so you dah akan dapat macam ni and then from this part baru you split into your partial fraction over x over x over 2x minus 1 and then over x plus 1 and then ada 3 isikan a b c kalau ada 4 a b c d dan seterusnya ada 26 huruf kan jangan risau tak sampai 26 maximum pun 34 je ok 3 je lah kamu ni level kamu 3 je sebab cubic je pun ok so the next part is the most important part which we call it as reference equation just now numerator equation eh kita ambil numerator sahaja ok guys a dah ada x apa lagi yang tak ada dekat a a x dah ada so 2x minus 1 and x plus 1 is that ok faham tak dia ni faham tak faham yang lain macam mana yang lain faham tak orang lain ok tak faham dia butterfly ataupun nak senang kaedah dia macam ni a x dah ada jadi nak complete kan denominator dia adalah dengan ada 2x tolak 1 dan x tambah 1 so kita ambil yang baki dia tu 2x tolak 1 x tambah 1 ok ok alright so a settle for b pula b for b guys we have 2x minus 1 already 2x minus 1 dah ada so yang tak ada lagi adalah x and x plus 1 ok and then the last one is for for c oh macam laju kereta for x plus 1 we have already so the remaining part that we need for c is x and 2x minus 1 yang lain macam mana ok tak baik yang ni boleh terima ok sebabnya yang ni yang sangat-sangat penting ni equation yang ni ok so this is our reference highlight lah nak buat kotak nervous kotak dia panjang sangat kotak dia setiap lagi tak ada kotak ok dekat sinilah penentu dia kita nak guna kita akan buat when-when ni 3 kali lah paling kurang when x equals to apa tu nak paling senang x equals to 0 0 0 cantik ok so apa akan jadi kat belah kanan kita nak simplify sikit 5 darab kosong kosong so kiri kita jumpa 1 sahaja so belah kanan apa akan jadi so a so akan dapat negatif 1 dengan 1 betul tak bila masuk kosong dekat x ok yang belah sini terus akan jadi kosong betul tak tinggal ni je boleh terima masuk kat sini kosong ni masuk sini kosong masuk sini kosong so b dengan c punya terms ni hilang terus betul tak ya yang lain macam mana yang lain ok lah ok sir ok ha so kalau ok kita simplify seterus so maksudnya 1 sama dengan negatif a so a equals to minus 1 so a dah dapat a dah dapat so kita tengok yang seterusnya when x equals to apa pula 1 per 2 pula betul tak ya ok guys why why don't sebab sebab benda ni panjang tau panjang banyak sangat ni so why don't kita fokus dekat c dulu sebab c negative 1 betul dekat sini kita fokus kat sini dulu boleh tak sebab saya lagi nak guna yang half ni nak guna half susah sikit sebab fraction kan nak kira faham tak maksud saya ni kita guna minus 1 kita guna minus 1 ok tengok apa jadi ya so sebelah kiri akan dapat minus 5 plus 1 sebelah kanan a akan clear a akan clear b pun akan clear so tinggallah sahaja c negative 1 negative 2 tolak 1 boleh terima boleh terima jalanin jalan boleh 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 kalau ada salah kalau ada masalah bagitahu tak ada sorry lah yang ni saya skip step sikit nak tulis panjang ok so ni negative c kecil negative c negative 3 so negative 4 sama dengan 3 c so c sama dengan negative 4 per 3 boleh terima boleh ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan ada satu lagi ok when x equals tu guys sebenarnya untuk satu lagi kan kalau tak nak pakai satu per dua kalau tak nak pakai satu per dua nak pakai nombor lain pun boleh sebabnya nilai a dengan c kita dah dapat memang tinggal b je so x ni kamu nak masukkan apa pun boleh sebenarnya untuk yang ni tapi kalau nak pakai juga satu per dua boleh tak ada masalah ok pakai satu per dua so jadi 5 per dua tambah satu sebelah kiri belah kanan eh yang untuk 2x solat satu semua hilang so a dengan c hilang so tinggallah b sahaja so b satu per dua satu per dua tambah satu macam mana yang lain ok tak ok siapa yang ada masalah kita tahu guys siapa yang ada masalah kita tahu so left hand side 7 over 2 right hand side 3 over 2 3 over 4 3 B over 4 ok so potong 1 2 14 per 3 so B 14 per 3 ok tak so you obtain already the values of A B and C so back to our question just now 5x plus 1 is 2x cube plus x square minus x tadi ni soalan yang dia bagi kat kita tadi so change to minus 1 over x jangan jangan cuba simplify dekat sini cuba simplify kat sini skip step kat sini dia risky sikit B tadi 14 over 3 14 over 3 tulis macam ni all together divided by 2x minus 1 plus C pula minus 4 over 3 all together divided by x plus 1 nak buat bracket bawah pun boleh tak nak buat tak apa ikut lah ok guys so then we can simplify minus 1 over x plus 14 over 3 times all together 2x minus 1 minus 4 all together divided by 3 times all together x plus 1 yang lain macam mana ok ok sir ok sir sabar je ok ok nak tengok yang B je Adam tu sir ya yang numerator tu yang butterfly tu butterfly tu yang mana yang highlighter kuning tu how what lost eh dia tak tak nampak yang butterfly tu tak nampak eh ok macam mana nak dapat yang kuning ni tengok A A dah ada X kan A dah ada X so maksudnya X dah ada apa lagi yang tak ada yang tak ada ni kan betul tak sebab tu kita tulis ni nampak jawab tak Aisyah A dah ada X masa tak faham A dah ada X maksudnya X dah ada Aisyah X dah ada yang tak ada lagi adalah 2x tolak 1 dan X tambah 1 sebab tu kita tulis 2x tolak 1 dan X tambah 1 dekat tepi A tu ok sama kampan bawah eh sama kampan bawah eh ok 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 macam ni ok saya bagi dekat kamu ni jalan kira cepat siapa yang nak go old school boleh nak go old school kita buat ni X 2x tolak 1 X tambah 1 ok kita buat sama kampan bawah sama kampan bawah so A tadi dah ada X betul tak A tadi dah ada X jadi maksudnya yang tak ada lagi nak bagi dia cukup sama dengan sebelah kiri ni adalah 2x tolak 1 X tambah 1 sebab tu atas pun kena top up benda yang sama faham tak ok sebab tu atas pun kena samakan pembawah lah tapi pembawah bawah tu saya tak nak tulis sebab saya tak mahu benda tu nampak pening ok macam B pulak B tadi dah ada 2x tolak 1 2x tolak 1 dah ada jadi apa lagi yang tak ada dekat B yang tak ada adalah X dengan X tambah 1 sebab tu atas tu kita tulis X dengan X tambah 1 boleh tak ok macam belah kanan pun sama juga C tadi C dah ada X tambah 1 X tambah 1 dah ada yang tak ada lagi adalah X dengan 2x tolak 1 sebab tu atas kita tulis X dengan 2x salah 1 tapi fokus kita hanyalah kepada numerator equation numerator yang atas yang atas sahaja so kita fokuskan kepada yang kuning sahaja guys untuk kira yang bawah ni when X 0 when X minus 1 when X half tu ok yang lain macam mana ada apa-apa nak tanya lagi nak tanya beritahu thank you sir ok Aisyah faham alright so dalam erti kata lain kita ambil apa yang tak ada bubuh dekat dia ok dia dah ada X yang tak ada lagi adalah 2x tolak 1 dengan X tambah 1 so kita bubuh tepi A tu dan seterusnya ok boleh yang lain macam mana ok 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 kita proceed yang next ok saya rasa kita habiskan yang ni juga repeated linear factor lepas tu yang last nanti tu kita spare for last class lah ok repeated linear factor repeated linear factor ni maksudnya ada linear factor dia yang berulang 2 kali berulang 2 kali ok chill tak payah tengok example tu nak tengok example tu boleh tengok kemudian kita tengok soalan ni nampak tak ni nak factorize macam mana guys memang bawah dia memang dah 2 kali memang dah factor dia dah memang macam tu lah tu X tambah 2 tu dah berulang 2 kali dan bila berulang 2 kali memang kita wajib tulis dia kalau benda yang sama kita tak boleh ulang dia 2 kali macam tu kita mesti tulis dia macam ni kuasa 2 boleh faham tak? kalau factor tu benda yang sama wajib buat dia kuasa 2 kalau berulang 3 kali kuasa 3 boleh faham? tuan-tuan dan perempuan boleh? boleh sebelum ni kita belajar benda tu tak sama sebelum ni kita belajar benda tu tak sama you tengok bawah ni tengok bawah ni sama tak? X 2 X tolak 1 X tambah 1 tak sama kan? sebab tu tak ada yang kuasa 2 sebab benda tu tak sama kalau kamu tengok yang atas sebelum ni tadi 1 tolak X 1 tambah X tak sama jadi macam mana nak jadikan dia kuasa 2 eh sir yang soalan ni kuasa 2 tak saya kata mula-mula sekali factorize lepas factorize tu ada tak factor yang sama lepas factorize kita dapat 1 tolak X 1 tambah X tak sama factor dia so bila tak sama jadi tak sama lah dah tak sama nak samakan macam mana yang example number 1 tadi dah memang tak sama pun ok sekarang ni apa jadi bila ada factor yang sama dalam situasi ni guys bawah ni memang tak boleh factor dah dia adalah dia tak boleh lah X tambah 2 kuasa 2 tu memang factor dia factor dia sama X tambah 2 X tambah 2 jadi bila factornya sama memang kita wajib tulis dia X tambah 2 kuasa 2 so bila ada factor yang sama maksudnya factor tu berulang kita akan tulis dia berulang sampai berapa kuasa dia tu kalau kuasa 2 kalau kuasa 2 2 kali lah kita tulis kalau dia kuasa 3 3 kali lah kita tulis dia sampai kuasa 3 boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan boleh faham tak maksud saya kalau ada kuasa 3 kalau ada kuasa 3 X tambah 2 kuasa 3 kita akan tulis dia yang kuasa 1 yang kuasa 2 yang kuasa 3 boleh faham faham tak faham je maksudnya kalau ada kuasa 15 all the best 15 lah nanti benda tu kamu ada ok alright so syarat pertama buat partial fraction ni adalah make sure bawah tu factorize habis-habisan kemudian sekiranya ada faktor yang sama kenalah kuasa 2 atau seterusnya ok ok apa jadi dekat atas macam biasa A dengan B sahaja macam biasa A dengan B ok kemudian kita akan dapatkan numerator equation dia ok 7X ok guys A A X tambah 2 ni dah ada sekali so apa lagi yang tak cukup X tambah 2 sekali lagi X tambah 2 yang dia tak ada sebabnya denominator kata dia nak 2 kali A kata dia ada sekali ya jadi sekali kan lagi untuk B macam mana B tak ya B tak payah sebabnya B memang dah ada sama dah dah sama so B adalah B tak payah top up apa-apa lagi so dapatlah numerator equation dia this is your reference to do when X when X tu nak guna X apa minus 2 kita gunakan minus 2 dahulu ok kadang kuda pula kawan kita alright so when X equals to minus 2 so left hand side ok chill saya buat satu persatu untuk mengelakkan loss tambah B ok yang ni akan potong jadi kosong so tinggallah dapat B B dapat negative 14 yang lain macam mana boleh boleh ok so bila B dapat negative 14 bila B dapat negative 14 sebenarnya apa akan jadi benda ni boleh modify jadi macam ni 7X sama dengan A X tambah 2 negative 14 boleh nampak so boleh jadi macam ni so sekarang ni next tu nak guna when X apa pula sebab B dengan A dua-dua faktor dia sama negative 2 so negative 2 dah guna sekarang ni nak guna X apa pula kosong kita pakai benda yang senang guys pakai kosong pakai kosong kenapa boleh pakai kosong sebabnya 7 darab kosong A kosong tambah 2 B kita tadi dah ada B kita tadi adalah negative 14 boleh faham B kita dah ada ok so sebelah kiri kosong so ni dapat 2A tolak 14 so A simplify akan dapat 7 boleh terima yang lain macam mana yang lain ok lah boleh sebenarnya kamu nak pakai nombor apa-apa pun boleh asalkan capai matlamat dapat A dapat B ni hati-hati eh nak pakai nombor apa-apa pun boleh ni hanya untuk partial fraction eh jangan duk guna dekat persamaan serentak yang lain pulak korang pakai bedal je X tu apa dapat Y apa tak 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 tu cerita lain dapat partial fraction sahaja yang boleh guna kaedah ni ok alright so 7X over X plus 2 square just now can be written as 7 over X plus 2 plus minus 14 minus 14 over X plus 2 square or this one can be simplified to X plus 7 over X plus 2 minus 14 over X plus 2 square boleh tak tuan-tuan dan perempuan macam mana boleh oh boleh ok tak apa-tapa chill tu tengok tu siapa yang dah siap tu boleh next go next part tengok macam mana sementara kawan-kawan tengok ni dia nak salin-salin apa jangan risau benda ni ada dalam OneNote nanti kamu boleh tengok dekat content library risau lah juga ni takut ada yang tak buka OneNote pun guys selalunya memang malam ni saya akan upload lah saya akan upload apa yang saya ajar hari ni dapat tak kadang-kadang link tu saya lupa nak bagi macam link pagi tadi baru saya teringat nak bagi padahal saya dah upload sebelumnya lagi alright biasanya tengah malam tu saya akan upload lah tengah malam sebelum tidur tu saya akan upload lah ok so kalau saya lupa link saya lupa bagi link tu kamu tengok terus lah dekat YouTube jangan lupa subscribe subscribe link tu link tu hamzah hamzah macam nak like ok terima kasih hamzah lain saya ok ok syarat dia saya dah kata dah tadi make sure first step kamu nak buat partial fraction ni Apa pun dia bagi ke kamu Make sure bawah tu Habis-habisan fact rise Nak tanya Yang bawah ni dah fact rise Habis-habisan ke belum? Tak tahu nak jawab Dah guys Dah Sebenarnya X kuasa 2 ni Adalah X darab X X darab X Tapi X darab X Benda tu benda yang sama So kita tulis X kuasa 2 Okay Jadi 2X tambah 1 Factor yang X darab X Memang faktor yang sama Jadi memang kita kena gabungkan So then what happen guys? Apa akan jadi? Cuba fikir Per apa? Yang pertama X kuasa 2 Per X sahaja dulu Kuasa 1 Kemudian per X kuasa 2 Ingat tak saya kata? Kalau ada yang berulang Kita kena ulang dia sampai kuasa dia tu Saya katalah tadi Kalau kuasa 2 Maksudnya kena buat kuasa 1 dan kuasa 2 Kenapa? Kena ulang 2 kali Tadi kan atas tadi kita buat Ni Atas ni kita buat tadi X tambah 2 kuasa 2 Maksudnya yang pertama adalah X tambah 2 kuasa 1 Yang kedua adalah X tambah 2 kuasa 2 Oh jangan salah faham Kalau X sahaja Maksudnya X tambah kosong X tambah kosong kuasa 1 X tambah kosong kuasa 2 Nampak tak? Janganlah tengok X ni Eh tak ada nombor tepi dia se Macam mana nak buat ni? Janganlah macam tu Kalau ada nombor boleh pun dapat Ni kalau X dah gila senang X kuasa 1 X kuasa 2 Dekat sini ada beberapa masalah tak? Lepas tu atas ni top up macam biasa A, B, C Ada apa-apa nak tanya kat sini? Janganlah Kiranya kalau ada X Dekat luar bracket tu Kena buat lah X kuasa kosong X kuasa 1 Tak payah Tak boleh X kuasa 1 X kuasa 1 X kuasa 2 Kainalah Bukan X kuasa kosong X kuasa 1 X kuasa 1 X kuasa 2 Tak tak Kalau X Dekat luar bracket tu X sahaja Dia tak ada kuasa Kena buat juga eh Kalau X sahaja Maksudnya X sahajalah Nul Ah Bingung sekejap Eh Kalau X sahaja Maksudnya kuasa 2 ni tak ada X sahajalah Dia tak ada berulang lah Okay Yang lain macam ni okay tak? Yang lain ni Kerja nak melayang je Charter 6 ni tak kira halal eh Exam masuk Ha? Ni kira halal pula tak ada Bukan semua benda kira halal eh Bab-bab ni tahu pula halal-haram eh Okay So 2X plus 1 Okay Macam biasa Step ni macam biasa Okay tengok A AX dah ada sekali Apa lagi yang tak ada dekat A? Apa lagi yang tak ada? Come on X kuasa X X plus 2 X kuasa eh? Come on X sahaja X sahaja Dengan X plus 2 Betul tak? Bisa Okay check Check eh A dah ada X guys Yang tak ada lagi adalah Sekali lagi X That X tambah 2 Okay B Apa yang tak ada? X tambah 2 X tambah 2 je tak ada X plus 2 je tak ada See? Come on X X kuasa X kuasa So inilah reference kita Guys Hati-hati guys Reference ni kalau salah Salah korah lah ABC tu Itu je Isu chapter 6 ni Isu chapter 6 adalah bukan tak faham Tersalah Tersalah kira Ataupun tertinggal Apa Apa tu Factor-factor tu Okay sampai kat sini Macam biasa lah Nak when X apa lo? When X 0 kot Nak So dapat Left hand side 1 So yang ni clear A C clear Tinggal B je betul tak? Haa Haa tinggal B je Darab 2 So B sama dengan 1 berdua Macam mana yang lain? Boleh terima tak? Boleh Boleh Baik-baik Okay When When I was A young boy Come on When apa? When 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 apa? X minus 2 X minus 2 X minus 2 Brother Come on lah Fazri Takkanlah keluar F je Takkanlah keluar huruf F je Come on lah Tak gentle lah Perhat bersama lah sekarang Boring lah Perhat Tak buka kamera ni Tak support lah Perhat pula hitam je Tahu lah apa yang di hitam sekat Tak sokong kerajaan lah tu Boleh-boleh Betul-betul Haa X 0 to minus 2 Alamak Eh MU tak main lah Malam ni eh Malam ni eh MU lah Haa Kamal Kira dapat apa X 0 minus 2 So 2 minus 2 Minus 4 Minus 4 Plus 1 So A hilang B hilang Dapat C je Betul tak? Haa Oh Fazri tengah makan Sambil makan Buat match guys Bayangkan Match lah gigi je Tapi Alhamdulillah Nampak kawan kita Dah berubah lah Bangun awal Okay Yang lain macam mana Okay C dapat 3 Negative 3 Pempat Boleh Next pula Puan tak When 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 Nampak pula ni When When Come on Nak When X Apa pula Kosong Negative 3 Pempat Dah guna Haa Apa lagi Nak guna apa Haa Dia lost lah tau 1 Kita gunalah Guys Apa pun Nombor dalam dunia ni Tak ada masalah Sebabnya Kita dah ada B C dah Tinggal A je Nak dapat So Kita gunakan Benda yang senang When X 1 Eh eh When X Equals to 1 Alright So ganti kan So belah kiri akan dapat 2 plus 1 A kita tak dapat lagi So A A lah So A Darab 1 1 tambah 2 So B dah dapat B dah dapat 1 per 2 So 1 tambah 2 Untuk B C pun dah dapat Negative 3 per 4 So masukkan X je 1 kuasa 2 So kiralah dia 3 So yang ni 3 A 3 per 2 Tolak 3 per 4 Ok Tuan-tuan Puan-puan Kira Cuma 6 3 per 4 3 3 3 tolak 3 per 4 Sama dengan 3A Kira sini eh Kira sini eh Jangan ikut kiang saya ni Tolong kira eh Sebab saya Calculator tak ada kat tangan ni 3, 4, 12, 3, 9 per 4 9 per 4 3A So kalau ikutkan A Saya dapat 3 per 4 Yang lain macam mana? Sama 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 eh Power So maksudnya 2X plus 1 Divided by X square X plus 2 Just now Can be Made into Partial Fractions Of E Mana tadi? 3 per 4 Bahagi X B 1 over 2 Over X square C Minus 3 over 4 Over X plus 2 Tolong tulis dulu line yang ni Baru simplify Jadi 3 over 4X Plus 1 over 2X square Minus 3 over 4 times X plus 2 Jangan di expand pula eh Expand sekejap lagi dapat Balik soalan Jangan duk butterfly pulak Semua 3 beranak tu Sekejap lagi dapat balik soalan Boleh nak buat macam tu Untuk check Check jawapan Tepat ke tidak? Ok Example number 5 Selesai Ada berapa orang nak tanya? Tak ada Ayak Balang Apakah ni? Anak saya tak bangun tak ni Anak saya ada Boleh saya suruh Dia buat roti coklat kat saya tu Anak saya 6 tahun lah Dia Eh 6 tahun daripada 7 tahun lah Bunyi macam tak sekolah kan Eh lah Masuk dajah 1 macam tu Tak ada dajah 1 pun Ok Boleh? Certa? Last one ni Nak masuk 1 ni? Ok laju-laju kan Laju-laju kan Ingat Pesan saya Oh soalan ni membunuh sikit Soalan ni membunuh sikit hati-hati Ingat pesan saya Saya kata dah Syarat yang pertama adalah Kena fact-trice habis-habisan Kalau ada kuadratik tu Maksudnya kena ni Yang first ni Boleh fact-trice ni X2-1 tu boleh fact-trice So jadi X-1 X plus 1 Betul tak? Yang ni Boleh fact-trice ni So yang belakang tu Jangan tertinggal Yang belakang tu Memang ada X minus 1 So bila ada macam ni Ada tak factor yang sama? Ada Ada kan? Yang ni dengan ni sama So bila sama Kita kena combine Ok katalah kita tulis X tambah 1 dulu Ok Kita combine Kemudian yang repeated Linear factor ni Repeating linear factor ni Kita combine Kuasa 2 So bila ada macam ni Baru kita boleh pecah Yang pertama adalah Linear factor biasa Kemudian Linear factor yang repeated Repeated ni kena repeat lah Sampai berapa banyak dia X tambah 1 tu Kuasa dia Kuasa 2 Maksudnya kena repeat 2 kali lah Yang pertama kuasa 1 Yang kedua kuasa 2 Kalau ada 3 Sampailah kuasa 3 Ok So atas macam biasa Topak ABC Ok Kemudian Left hand side 3 only Ok lah sikit kita Ok Ok A guys A apa takde Come on X minus 1 X minus 1 X minus 1 Dia ke Square Square eh Square eh X minus 1 Square Alamak Oh kedah Kedah betul-betul Kedah Square eh Bukan eh Kedah apa dia Square Gila So B X plus 1 X minus 1 Lagi tak cukup C pula X plus 1 Saja yang tak cukup Betul Ya Ini reference tuan-tuan dan Puan Inilah reference anda Jadi menggunakan reference anda Mari kita Cari A B dan C So when A When A pulak Kalau dah when A Dapat A tu lah kan When X When X siapa dah When X minus 1 tu kan Ok kita pakai minus 1 tu So 3 A Minus 1 Minus 1 All together Square Plus B clear kan B dengan C hilang kan Betul tak Sebab ganti kat sini ni Ganti kat sini minus 1 Ganti kat sini minus 1 Hilang kan B dengan C Ok so tinggal lah yang ni sahaja So 3 sama dengan 4 A So A sama dengan 3 per 4 A Finalize pulak dah So A dah dapat Ok next pulak When apa pulak ni Ok memang berada Last one Last one 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 Power One eh So left hand side memang 3 So bila 1 Yang A hilang tu Bila masuk 1 Bila masuk 1 A hilang lah Yang B pun Bila masuk 1 B hilang Betul tak So tinggal lah C sahaja So C 1 plus 1 So dapatlah C sama dengan 3 per 2 boleh Ok last 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 1 Last 1 Ok kita masukkan 0 Cantik Kenapa kita pakai 0 Sebabnya semua faktor kita dah guna dah Semua root kita dah guna Semua dia punya 0 Kita dah guna dah Jadi kita masukkan lah 0 So akan dapat 3 3 per 4 Untuk A 0 Tolak 1 Kuasa 2 Tambah B tak dapat lagi B So 0 Tambah 1 0 Tolak 1 C dah dapat dah 3 per 2 So 0 So 0 Tambah 1 Ok main lah Kira sahabat Berapa sahabat 3 per 4 So ni negative B Betul 3 per 2 Ok B bawa pergi belah kiri Negative B So jadi B So 3 per 4 Tambah 6 9 per 4 9 Tolak 12 Negative 3 per 4 Betul ke Cuba kira Dapat apa Sira lah Lajunya I know kira Setulah saya kira Oh I know kira tu lah 3 per 4 Tambah 3 per 2 Tolak 3 Ya 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 lain macam mana Betul tak B Kira 3 per 4 Cama si Ya ke Padril Mengangguk Betul lah Bukan check on Betul si Ok 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 Terima kasih Support Ok Alright So kita boleh tulis Sebab ruang tak apa-apa Nak muat dah ni Tak apa-apa nak celui So X plus 1 X minus 1 Altogether square Tadi Can be written as A per X plus 1 So A is 3 over 4 So A is 3 over 4 over X plus 1 Plus B is minus 3 over 4 X minus 1 Plus C C is 3 over 2 over X minus 1 square So this one can be simplified to So this one can be simplified to 3 over 4 X plus 1 Minus 3 over 4 all together divided by X minus 1 Plus 3 over 2 all together divided by X minus 1 square Boleh terima tak? Ok tak? Ok tak? Boleh eh? Saya risau Ada juga student yang dapat dah ABC Lepas tu dia tinggal macam tu je Dia tak siapkan Tu masalah juga tu Hilang 2 markah Satu tu back into the formula And then your final answer Jangan lupa pulak Jangan dapat ABC tak sop pulak Segonok pulak tu lebih So jangan lupa ganti semula Ok tak guys? Udah? Habis masalah Alright guys so Kita tinggal 3 je lagi example Hari ni kita buat 17 example guys 17 Power tak power lah Nampak? Dalam masa 2 jam lebih Kita berjaya siap 17 example Apalah sangat soalan tutorial yang 10 soalan tu kan? Sejam boleh siap kot? Hahaha Irfan Irfan guna lati dia Hai Ni Sabarlah Irfan Biasalah tu Ok Alright guys so nanti kita akan masuk yang last part lah Last part Tinggal sikit lagi Tinggal 3 example je Satu, dua, tiga Ok nampak? Tapi nampak? Saya tinggalkan dia Saya tinggalkan dia selai juga tu Ok nampak lah masa depan dia Yang bawah ni Koyak sikit lah Koyak sikit Habislah 6.3 2 third 2 third of 6.3 Done So Habislah linear factor Dengan repeated linear factor siap So tinggal ni je Next class Ok Tutorial saya tak mahu tengok lah Takde kelas Selasa malam tak mahu kelas lah Ha? Selasa malam takde kelas Tutorial buat sendiri Sebabnya tutorialnya chapter 6 ni Dia takde trick guys Dia takde trick Soalan yang sama berulang-ulang Dan dalam Dalam kuliah ni Memang saya dah banyakkan soalan Saya dah banyakkan soalan Sepatutnya macam 2 example dia Saya tambah bagi jadi 3 So tutorial buat sendiri Buat sendiri Sebab soalan-soalan yang sama sahaja Boleh terima? Boleh lah Ok guys That's it I'll see you guys on Wednesday Ok Assalamualaikum Terima kasih Take care Eh sambil-sambil tu Kita doakan kawan kita Ada kawan kita Zahira Satu family positif Satu family dia positif So kita doakan Semoga sehat lah Semuanya Dengan segera InsyaAllah Amin Baik guys Assalamualaikum 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 Bye bye bye